Kendaraan yang digelapkan, kalau sudah ditangkap oleh polisi, itu justru lebih gampang. Kenapa? Debitur itu yang harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perusahaan leasingnya, perusahaan multifinancenya. Karena apa? Kendaraan yang digelapkan itu, itu akan kembali kepada dia secara prinsip. Kendaraan kredit pernah digelapkan orang dan sudah di kantor polisi. Terus apakah mobil tunggakan bisa ditarik leasing karena pencuri pertama belum tertangkap? Wah, ini rumit sekali ya. Bang Sun mungkin punya pandangan. Oke, selamat. Bapak siapa tadi? Pak Anto. Pak Anto dari Pontianak, sahabat Sonora. Terima kasih Pak untuk informasinya. Sebenarnya begini, dengan kendaraan yang digelapkan, kalau sudah ditangkap oleh polisi, itu justru lebih gampang. Kenapa? Debitur itu yang harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan perusahaan leasingnya, perusahaan multifinancenya. Karena apa? Kendaraan yang digelapkan itu, itu akan kembali kepada dia secara prinsip. Tidak mungkin kendaraan itu bisa ketemu, pasti polisi akan balikin ke siapa? Ke siapa yang berhak terhadap ini? Pasti pertama apa? Kalaupun dia debitur masih angsuran, dia buktikan kredit di mana, minta surat keterangan kredit. Atau seandainya debiturnya, udah deh, saya memang udah gak sanggup, tapi biar kendaraan multifinancenya saja yang ambil. Oke, multifinancenya akan maju ke kantor polisi pakai apa? Pakai sertifikat jaminan fidusia. Namanya sertifikat jaminan fidusia. Karena dia yang berhak untuk mengambil, mengakuisisi, untuk kendaraan yang masih dalam status penjaminan tadi, objek jaminan fidusia. Kendaraan yang dikredit. Justru, minta maaf nih, kalau sudah di kantor polisi itu urusannya sudah agak sedikit lebih mudah mungkin ya? Iya, justru itu lebih mudah. Ketimbang belum ketemu dan sebagainya. Betul. Cuma balik lagi, kalau dalam praktek, kalau kendaraan digelapkan tidak ketemu, klaim asuransi biasanya tidak disetujui. Karena menggelapkan itu kita tahu, kendaraan itu kok kita serahkan ke orang, akhirnya digelapkan dengan tipu daya. Kecuali dicuri dari rumah kita pencurian, nah itu pasti di cover sama asuransi. Oh, kalau ada apa namanya? Ada musibah lah pencurian gitu. Diambil misalnya dari rumah kita ya. Betul. Tiba-tiba dicuri, nah itu bisa diselesaikan ya. Kalau konspirasi nggak ya? Kalau konspirasi maksudnya ke penggelapan nanti itu. Pidana itu ya? Dan tipu muslihat, maksudnya ke penipuan nanti itu. Waduh, jangan ya sahabat sonora ya. Baik Pak Anto di Pontianak, Kalimantan Barat, semoga menjawab ya. Silahkan untuk Anda juga yang menyampaikan. Kemudian ada, masih di Pontianak ini, Mas Alex. Mas Alex menyampaikan, Salam hadir dari Pontianak, Cuaca Cerah. Oke, baik terima kasih informasinya. Menurut Pak Alex, pajak motor atau mobil itu layak kita bayar. Karena itu salah satu upaya membangun negara, terutama Jalan Raya. Apalagi kredit, bayarlah tepat waktu biar tidak ditarik kembali. Wah, ini imbauan ya ternyata dari Pak Alex ya. Bayar kredit agar tidak ditarik kembali. Jadi memang perlu, ya saya bukan perencana keuangan ya. Kalau kita mau kredit, kita harus atur sendiri ya. Betul. Bagaimana kondisi keuangan kita ini cukup nggak. Biasanya berapa persen sih Bang? Yang Abang tahu sebagai menikah lalaman yang mau tanya. Bang nih, saya mau kredit pendapatan saya segini. Biasanya itu ada nama istilah jadi perbankan DSR. Depth Service Ratio. Itu biasanya tidak boleh melebihi dari, ada perusahaan yang bisa dilakukan itu 60-70% dari penghasilan kita. Tidak boleh itu di... Mengganggu itu semua? Mengganggu itu semua. Karena itu kesehatan kita sendiri juga. Keamanan kita juga ya. Dari sisi apa namanya, nafkah begitu ya. Ya, sahabat sonora. Dihitung kembali ya kalau mungkin. Harus kredit tapi tidak masalah. Tetap semangat, tetap sehat. Menjadi tengah pekerjaan Anda. Apapun biayanya kalau mungkin sudah dihitung. Nanti pas perjanjian itu juga dilihat ya sebetulnya Bang ya. Betul. Berapa penghasilan Anda, pakai slip gaji dan sebagainya ya. Iya, dan akan dihitung. Dan apalagi untuk perkembangan teknologi saat ini, rata-rata perusahaan untuk pembiayaan itu mempunyai akses mereka akan melihat. Dalam proses komite kredit dilihat namanya slip. Jadi sistem melaporan informasi keuangan. Itu akan dilihat kolektibilitas kita berapa gitu. Nah kolektibilitas biasanya tiga, rata-rata pasti tidak disetujui. Kalaupun disetujui, berarti akan buat bencana sendiri buat perusahaan pembiayanya. Oh berarti ada range-nya ya? Iya. Kayak semacam skalanya begitu ya? Ini aman nih. Tiga nggak aman ya? Tiga tidak aman. Ya aman berapa Bang Sun? Satu. Dua. Paling-paling buruk kita kolektibilitas dua. Terima kasih kerana ini? Sub indo by broth3rmax